Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya MM Pelaut sekarang saya buat video di kamar ya kebetulan kapal saya sekarang lagi belayar dari Jakarta ya tujuan kebelawan jadi dalam kesempatan ini mumpung saya lagi waktunya banyak ya kalau di laut ini kita waktunya banyak istirahatnya cukup jadi saya sempatkan buat video buat anda semua semoga nanti video ini yang menonton ada manfaatnya buat anda semua sekarang saya membahas ya tentang busana atau kita cara berpakaian kita di atas kapal ini menurut saya ya semoga nanti anda yang menonton video saya ini sependapat dengan saya jikapun ada anda tidak setuju tidak ada masalah ini hanyalah pengalaman dan cara berpikir saya bagaimana kita berbusana di atas kapal semoga nanti anda yang menonton video ini bisa anda terapkan dan bisa anda berpakaian di atas kapal seperti apa yang saya sampaikan berikut ini untuk kita di atas kapal ya memang kita di atas kapal itu kita tidak ada ketentuan untuk berpakaian berpakaian seperti apa ya tapi ada sebagian perusahaan kita menggunakan dikasih baju ya wear pack dan ada juga untuk officialnya dikasih baju PDH untuk wear pack kita sudah tahu sendiri kan pada saat kita dinas jaga di lapangan yaitu kita dinas jaga di pelabuhan atau kapal sandar kita diharuskan menggunakan pakaian baju wear pack untuk safety kita dan juga kita menggunakan sepatu safety shoes dan juga menggunakan helm untuk melindungi diri kita pada saat kita jaga kenapa kita menggunakan wear pack safety shoes atau helmet biar kita fisik kita itu terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan itu yang pertama yang kedua kita juga kelihatan kalau kita jaga menggunakan seragam kebesaran kita seperti wear pack tadi dan safety shoes dan helmet itu kelihatannya kita jaga itu seperti kita benar-benar kerja ya dan kita juga kelihatannya jelas oh ini orang ini lagi lagi kerja bisa anda lihat ya orang yang jaga atau dinas jaga menggunakan baju kebesarannya atau wear pack menggunakan safety shoes menggunakan helmet dengan orang yang tidak menggunakan baju tersebut itu penampilannya sudah beda dan kita melihatnya juga gak enak apalagi orang di luar dari kapal kita ya jadi kita menggunakan baju kebesaran kita seperti wear pack tadi dan menggunakan sepatu dan menggunakan helm itu kelihatannya kita lebih berwibawa ya lebih berkarisma kata orang kan jadi kita menggunakan menggunakan perlengkapan safety shoes wear pack dan helmet tadi kita lebih kerja itu kita siap untuk kerja itu yang bagian dinas jagadak ya busana yang kita gunakan terus yang sekarang saya bahas tentang pada saat kita jaga laut atau pada saat kita dinas jaga laut atau dinas jaga berlabuh itu kita berada di posisi di anjungan dan pada saat kita di anjungan dan kita menggunakan baju yang rapi kalau ada dari perusahaan kita menggunakan PDH itu bisa kita gunakan ya cuman biasa kan satu mungkin kalau kita gunakan terus tidak ada baju gantinya kan jadi bisa kita menggunakan baju yang rapi pakai baju yang rapi celana juga ya celana yang rapi celana panjang itu lebih lebih bagus ya kalau bisa jangan menggunakan celana pendek pada saat kita dinas jaga di anjungan itu tidak sopan ya kita tidak ada etikanya sementara anjung kontor adalah tempat kita bekerja tempat kita dinas dan itu adalah kantor kita pada saat kita berlayar dan CD itu juga adalah dan di anjungan itu adalah pusat komando segala sesuatu ya jadi kita harus menghargai dan menghormatin dimana kita dinas ya jadi usahakan kita menggunakan baju yang rapi pakai celana panjang kalau saya jaga selalu menggunakan sepatu ya karena saya tidak nyaman sekali kalau saya menggunakan sendang jadi saya kalau jaga di anjungan saya selalu menggunakan sepatu celana panjang celana panjang dan juga baju yang rapi atau kita bisa buat sendiri ya baju usus kita jaga di anjungan kita bisa buat sendiri kan harganya kan tidak terlalu mahal yang penting kita ada baju khusus untuk dinas jaga di anjungan jadi kita jaga itu tidak tidak sama ya jadi baju jaga itu baju tidur itu baju makan itu jadi kelihatannya kurang kurang pas itu kalau menurut saya alangkah baiknya kita buat baju sendiri itu paling harganya berapa kan tidak uang premi aja mungkin tidak habis jadi kita buat baju khusus jaga jadi kita tidak bingung kalau mau jaga kita sudah ada baju sendiri untuk jaga tersebut jadi orang melihatnya juga enak ya rekarikan kita melihat kita juga juga enak kalau kita rapi tapi ada sebagian kapal tidak mengharuskan mungkin tergantung pemimpin masing-masing atas kapal ya mungkin ada sebagian menggunakan baju pendek baju kaos oblong atau celana pendek kalau pemimpinannya tidak melarang tidak ada masalah cuman kurang pas kalau menurut saya kurang pas ya karena itu adalah anjung itu menurut saya adalah tempat yang paling sakral yang berada di atas kapal karena disitu adalah pusat komando dan situ juga kita membawa kapal membawa kapal itu kepada tujuannya dengan aman dan selamat baik kapalnya krunya dan muatannya oke itu ya terus yang ketiga masalah pada saat kita makan juga ya pada saat kita makan biasanya di kapal ada yang tertib ada yang tidak misalnya kan perwira sendiri rating sendiri kita sebagai officer usahakan kalau bisa ya usahakan makan kita juga berbusana yang yang rapi karena kita makan kan jadi kalau kita menggunakan celana pendek baju kaos oblong apalagi menggunakan singlet itu menurut saya sih kurang pas juga ya karena itu adalah tempat ruang makan disitu banyak orang kita harus benar-benar bersih ya di tempat makan jadi orang di samping kita juga nyaman orang melihat kita juga nyaman kalau kita makannya berpakaian yang rapi tapi ada sebagian kapal masalah ini tidak ada masalah tapi kalau bisa ya di atas kapal itu kita makan juga rapi ada sebagian nahoda juga di atas kapal dia mewajibkan kalau makan itu menggunakan celana panjang dan berhubungan rapi apalagi kadet ya biasanya kadet itu menggunakan pakaian seragam untuk makan ini masalah etika kita di atas kapal tapi ada di atas kapal itu yang tertib ada juga yang tidak tertib ada juga yang apa ya di atas kapal sembarangan tidak ada etika itu setiap kapal seperti itu tergantung siapa pemimpinnya oke ya itu menurut saya semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat anda semua dan anda bisa anda pikirkan lagi ya anda pikirkan kalau saya dinas jaga harus berbursana seperti apa saya dinas jaga pada saat kapal sandar harus bagaimana saya makan berbursana seperti apa itu semua tergantung anda masing-masing dan di atas kapal biasanya tidak ada larangan tergantung pemimpin masing-masing tapi kalau bisa ya kita usahakan tertib siapa lagi ya kalau tidak kita untuk menjaga tradisi-tradisi yang baik itu di atas kapal kalau di atas kapal kita tertib kita rapi kita bersih saya yakin orang semua akan bisa bisa menerima tapi kalau kita tidak rapi ada orang yang menerima dan ada yang ada yang tidak kalau orang yang biasa rapi dia melihat kita akan risih tapi kalau sama-sama tidak rapi itu tidak ada masalah bagi mereka apalagi yang apa ya istilahnya itu tidak terikat dengan aturan-aturan itu biasanya tidak ada bermasalah seperti itu oke ya dari saya cukup semoga video singkat ini bermanfaat dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati